Indonesia adalah negara yang kaya akan suku dan mudahnya. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang gugusan pulau yang indah. Dibungi lautan dengan sejatah pesona di dalamnya. Ribuan jenis ikan, terumbu karang, begitu menganjakan mata. Sinar mentari yang hangat dan lembut terpancarkan dengan eloknya. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan setiap relung keindahannya. Ewan dan tumbuhan bersatu padu, menceritakan sejuta makna. Guusan, angin, dan merau mesin menjadi satu. Guusan, gunung juga tak kalah eloknya. Menceritakan rentetan peristiwa dalam sejarah panjang terbangunnya negeri ini. Guusan cahaya meraflesikan warna-warna yang menerjubkan dari fajar hingga senja menjelang. Hangatnya keadaan juga menjadi satu dengan hangatnya keberagaman masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia hidup secara damai, merendaskan dengan asas gotong royong antar sesama. Dengan tidak memandang suku, bahasa, agama, dan wilayah. Bersuka cita bersama, tolong menolong, dan saling berbagi meski dalam banyaknya perbedaan. Senyuman yang punus menjadi identitas bangsa ini. Sebagai generasi penerus, kita perlu untuk menjaga negara Indonesia dari ancaman-ancaman yang akan dihadapkan. Baik dari dalam maupun luar negeri. Terorisme, narkoba, penipuan, maupun serangan yang akan menghancurkan persatuan ini. Kasus penipuan online di tahun 2019 terdapat sebanyak 1.617 kasus, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.319 kasus. Untuk kasus pencembaran nama baik, terdapat kenaikan hingga 1.719 kasus. Ancaman-ancaman dapat muncul dari berbagai lini. Oleh sebab itu, kita sebagai putra dan putri bangsa, wajib untuk kita memahami wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai bela negara. Yaitu, pertama, cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memahami kemampuan awal bela negara. Sudah tugas kita untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan terdahulu, yang sudah rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Masing-masing kita memiliki cara masing-masing untuk turut serta dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Namun, tujuan kita tetap satu, yaitu untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sudahkah kalian melakukan aksi dalam negara? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!